Bapak, tolong, Bapak, tolong. Ini saya sek, Bapak. Mari, Pak, saya bantu untuk duduk tersebut. Saya akan melakukan pertolongan pertama, Bapak tolong untuk duduk dua ya, Pak. Nanti saya akan langsung menghubungi dokter untuk memeriksa hasilnya. Oke, jadi begini, Ners. Jadi, dari hasil pemeriksaan yang sudah saya dapatkan di Bajegi tadi, Bajegi ini mengalami pengetahuan yang sangat signifikan, Ners. Dia ini, ada pengetahuan yang sangat signifikan dalam tangan malnya dia. Dia, bahasa pengetahuan segini itu tadi saya dapatkan 89%. Yang maknanya itu sudah di bawah 0 sekali ya, Bajegi ini juga sesak banget. Dan di sini tadi juga Bajegi ini mengalami batuk polis juga ya. Nah, di sini saya jatuhnya bahwa Bajegi ini mengalami asma akut ya. Nah, ini juga, Pondisinya juga sangat terkenal sekali. Jadi, kita harus menunjuk Bajegi ini ke rumah sakit A. Yang mana, rumah sakit ini bisa memiliki penanganan yang lebih layar buat Bajegi ini. Biar nanti dia juga bisa dibuja juga uji fungsi kelamin ya. Baik, nanti saya akan langsung menghubungi beberapa pasirnya dokter. Untuk surah keunjukannya bisa saya terima dokter. Oh ya boleh, nanti ini saya langsung pasang. Nanti lanjut prosedurnya ya. Baik, terima kasih dokter. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Apa benar ini saya menghubungi rumah sakit A? Selamat siang. Benar ini dengan rumah sakit A. Saya Nurse Juwita dari perawat IGD rumah sakit P. Mau melakukan rujukan pasien atas nama Mbak Jenny. Kalau boleh tahu ini saya sedang berbicara dengan siapa ya? Baik, saya Nurse Faurera. Boleh dijelaskan kondisi pasiennya itu seperti apa? Baik, Nurse Faurera. Ini ada pasien atas nama Mbak Jenny. Usiannya 19 tahun. Alamatnya di diet. Dengan diagnosa asma akut. Ini pasien dengan riwayat, batuk kronis dan diri tekan di dada. Dari ini melakukan pemeriksaan dan hasilnya saturasi pasien mengalami penurunan. Dari 97% ke 89%. Tetapi telah diberikan nasal kanon dan sudah diberikan ketindakan embolizer. Tetapi saturasi belum stabil. Setelah dilakukan TTV, tekanan darah pasien 190. Nadinya 104 kali. Sudahnya 36,8 derajat. Frekuensi nafasnya 32 kali per menit. Dan terdapat suara rongki setelah bizing. Sehingga membutuhkan pemeriksaan penunjang. Seperti ronsen dada dan uji buksi paru. Sebelumnya pasien sudah melakukan pemeriksaan. Dan kemudian obat berurut-urut lantor. Tetapi pasien tidak mengkonsumsi obat tersebut dengan teratur. Baik, saya konfirmasi ulang ya. Pasien atas nama Mona Jenny. Usianya 19 tahun. Dalamak Dieng. Dengan diagnosis asma akut. Dengan riwayat batuk kronis dan diri tekan di dada. Sudah melakukan pemeriksaan. Dengan sini, saturasi pasien mengalami penurunan dari 97% ke 89%. Lalu telah diberikan nasal kanun dan sudah diberikan tindakan nebulizer. Akan tetapi saturasinya belum stabil dengan TTP. Tekanan darahnya 100 per 90. Nantinya 104 kali per menit. Sungguhnya 36,8. Lampansi nafasnya 32 kali ya. Dan terdapat rongki. Sehingga membentukkan pemeriksaan peninjangan. Seperti ronsen dada dan juga uji fungsi paru. Sebelumnya pasien apakah sudah melakukan pemeriksaan dan pemberian obat bronchoridator. Akan tetapi pasien tidak mengkonsumsi obat dengan teratur. Selain itu, apa ada pesan dari dokternya juga ya, nurse? Tidak ada nurse, apakah ada yang kurang jelas? Baik, semuanya sudah jelas. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk Nona Jenny ya. Baik, terima kasih nurse. Terima kasih pak. Terima kasih pak. Tadi rumah sakit pes sudah menghubungi dan sudah menjelaskan kepada saya menggunakan kondisi masyam. Setiap ini pasien akan dilakukan tindakan dan juga pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit ini. Untuk itu, bapak mungkin bisa menunggu di rumah pasien ini dulu ya pak. Untuk hasil dan menghubungi pemeriksaannya, aku saya informasikan lebih lanjut. Untuk itu, bapak pemeriksaan apa ya pak? Tidak ada yang terbaik buat anak saya. Baik pak, saya akan melakukan semaksimal yang saya bisa. Untuk itu, saya pemeriksaan lebih lanjut ya pak. Baik pak. Selamat pagi pak. Benar dengan kasih lada menungguan jenny? Nggak, bagaimana pak? Jadi, bagi pak untuk kondisi anak bapak, alhamdulillah sudah mulai mempeningkatan. Kondisi mbak jenny sekarang juga sudah lebih stabil. Setelah cakuan pemeriksaan lebih dari perawatan, sekarang mbak jenny dapat dilakukan untuk perawatan selanjutnya. Dan dapat dilakukan untuk ujukan kembali ke rumah sakit P. Nah, ini tuh untuk melakukan kontrol untuk kondisi mbak jenny. Dan setelah ini, kami akan mengurus ujukan balik untuk rumah sakit P ya pak. Untuk melakukan ujukan kembali ke rumah sakit ini. Alhamdulillah. Nanti yang kasih ini, nggak habis saat pulang ya pak? Untuk saat ini mbak jenny belum boleh pulang ya pak. Karena kondisinya dari mbak jenny itu harus masih pantau kembali. Meskipun sudah mengalami peningkatan dan sudah semakin membaik. Ini tuh untuk menonton kondisi mbak jenny, agar kalau misalnya ada apa pak, dari rumah sakit bisa membantu di cepat. Baik pak, siapa? Baik, ini hasil dari periksaan, ini pak betul, siapa yang bisa menjauhi pak? Terima kasih mbak. Selamat pagi, apa benar ini saya menghubungi rumah sakit P? Ya, selamat pagi, benar ini dengan rumah sakit P? Baik, saya Nurse Fawrera dari rumah sakit A akan melakukan ujukan balik pada pasien kami yang berasal dari rumah sakit B. Untuk evaluasi lanjutkan terkait kondisi asmanya, kalau boleh tahu saya lebih dari dengan siapa ya? Baik, saya dengan Nurse Juta, bisa dijelaskan bagaimana kondisi pasien saat ini? Baik, Nurse pasien atas nama nyonya jenny, usianya 19 tahun, alapannya di di yang atas dengan diagnosis asma akut ya. Pasien ini sudah mengalami peningkatan saturasi oksigen dari 89% ke 97% dan sudah mendapatkan terapi, ini nebulizer dan sabutamol 4mg, nebulasernya juga 4mg. Akan tetapi untuk pasien ini masih memerlukan kontrol secara lebih lanjut ya, dan meneruskan untuk obatnya. Untuk TTP tekanan darahnya 110 per 100, suhunya 36,5, nadinya 100 kali, dan frakan senang pasnya 21 kali. Dan kondisi pasien sudah sangat membaik, sehingga dari dokter spesialis dialahkan untuk meneruskan kontrol ke rumah sakit P kembali. Baik, saya konfirmasi ulang ya, Nurse pasien atas nama nama nyonya jenny, usianya 19 tahun, alamat di di yang. Dengan diagnosis asma akut, pasien ini sudah mengalami peningkatan saturasi oksigen dari 89% ke 97% dan sudah mendapatkan terapi nebulizer dengan sabutamol 4mg. Pasien masih memerlukan kontrol secara lanjut dan meneruskan obat rutin. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 110 per 100, suhunya 36,5, nadinya 100 kali per menit, dan rekan senang pas 21 kali per menit, dan kondisi pasien semakin membaik. Sehingga dari dokter spesialis diarahkan meneruskan kontrol ke rumah sakit P kembali. Selain itu, terapi obat-obat yang harus diteruskan, apakah ada kesan lain dari dokter spesialisnya, Nurse? Selain itu, pasien diharapkan untuk dapat menghindari pembicu asma seperti debu, bulu hewan, dan pada udara dingin ya. Lalu jaga juga untuk pola hidupnya itu dijaga, sirkulasi udara juga harus tetap terjaga, lalu gunakan inhaler saat jalannya itu kampung. Baik, selanjutnya kami akan menyampaikan pesan ini kepada pasien dan melakukan kontrol pada kondisi pasien secara lanjut. Apakah masih ada pesan yang lainnya, Nurse? Baik, sudah cukup, Nurse. Dan untuk asal pemperiksaan dan perawatan akan digirimkan secara servalian, Nurse. Baik, Nurse. Terima kasih. Baik, terima kasih, Nurse. Selamat pagi. Ya, Nurse. Sama-sama. Selamat pagi. 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 Selamat pagi.